Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Famarati rizqan lana Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Hingga engkau lah hormati para alim, para kiai, para asadid, asadidah, para sesepuh, binisepuh, toko masyarakat Hingga engkau lah hormati kepala desa ata nabi kang mewakil ini pun Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus suwan rumah Kang alhamdulillah dalusapuniki ngundang kulaklan panjenangan sami dalam acara tasyakur binikmah Keluarga Bapak Rasmin kalian ibu sodah Rasmani kalian ibu sodah Hayamugamugiyah Yadadus Tolongan umat dipunkan jenabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Kang bakal angsal syafa'atipun dunia sampai tekang akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Karena ungkapan syukur iku Baka jare wong jawamah Sebuah ucapan Kang enteng kecape tapi abot sanggane Kabeh uong pasti bisa ngomong Syiraku sing syukuran Syiraku sing syukuran Kebahagiaan Singupai kisapa Kulaklan panjenangan sami dipai urib Sapa singupai urib Gusti Allah Kulaklan panjenangan sami dipai sehat Sapa singupai sehat Gusti Allah Kulaklan panjenangan sami Masih bisa ambekan Sapa kang upai ambekan Kulaklan panjenangan sami Masih jumenang ning alam dunya Bumi ni orang gejlug Sapa kang gawe aman ning bumi Sesti Allah Kulaklan panjenangan sami dipai rejeki Bisa mangan Sapa sing rejeki ni Nah singkene dikit awite Bisane kulaklan panjenangan sami Bligilem syukur datang nikmateng Allah subhanahu wa ta'ala Karena kulaklan panjenangan sami Perangsane kienki olie kita dewek Bisane kita sugi semeneki Karena kita menggawene solot Bisane kita waras semeneki Karena kitane berobate mendiora Bisane kita makinen Bisane, bisane, bisane Sehingga kulaklan panjenangan sami Kelalen bahwasane kang upai Kulaklan panjenangan sami nikmat Inggih kuni ko Allah subhanahu wa ta'ala Maka ayat maukang diwacakakan Wa idda adana rabbukum La in syakartum La azidannakum Wa la in kapartum Inna azabila syadid Inggih kuni ko ayate diawali Kelan apa Kelawan ngeling-ngeling nikmati Allah subhanahu wa ta'ala Dadi kulaklan panjenangan sami bisa bersyukur Bisa matur kesubun Kenapa Awal adalah kesadaran kulaklan panjenangan sami Bahwa Kabih nikmat iku saking Allah subhanahu wa ta'ala Sadar durung Sadar durung Wis ya kang sadar yang sadar-sadar ke yang cangkeme Mbae ternyata di dalam kehidupan kulaklan panjenangan sami Kabeh Perang sana Oliye kita dibe Nah maka nek maka nek kulaklan panjenangan sami Kenapa sing arah nek sedekah kita ki abot bae Jakat ki abot bae Karena perang sana yang kita sing pegel kita sing Kangelan tapi serok silamun ngerasa Kien kader endeknya gusti Allah Dipahin ning gusti Allah Terus ditok namaning kanggo dalane gusti Eman beli Eh rongok akan dikit Iya Ya gulaklan panjenangan sami Dipahin Jaki ning wakumo Satu sewo Wan sing satu sewo Sing rongpulung ngekakan kuwan Rongpulung ngekakan kuwan Sing telung puluh Cek kanggo sampeyan Eman beli Eh jika dikongkon wakumo dipahin duit Satu sewo Rongpulung ngekakan A Rongpulung ngekakan B Rongpulung ngekakan C Luye cek nggo sampeyan Eman beli Eman isi mudi Halo Sante yang diupai Orau liapapa dikongkon ke Bagian Ngekongkon bagi jeman Bucay dan beli Bucay dan beli Bucay Daya kan semua Jelas Kita ngomong G Dipahin ning wakumo Satus Sing rongpulung kango A Sing rongpulung kango B Sing rongpulung kango Eman beli Eman isi mudi Sang ngacung si ngomong Eman Maksudnya Kang kulaklan panjenengan sami Membangun kesadaran kehidupan Kulaklan panjenengan sami Bahwa kabeh iku Sing rongpulung kango B Gosti Menusa si ngerasani Eman baik Karena ngerasani Endek Makanya gak emang baik Ngomong baik Metuku Kadri dipahining wakumo Dipahibagian yang Reket Ndok garo beras kulaka Sing lesat mengtangka Cuman ngajak pendilak pendilik ni wong Dikandekakun ko Ya Lak makanya kulaklan panjenengan sami Membangun kesadaran keyakinan kulaklan panjenengan sami Bahwa kabeh iku di kersakak Kening gusti Allah kula lan panjenengan sami Ning alam dunya ki Kader ga terima beres Jebral sampian Nilahir ning alam dunya Ngerasa melu apa Orang melu apa Gimana Apa sampian pada waktu ning jerokan Tungan melu gawe tangan dia Serikat serikut Serikat serikut Ngerasa Ngerasa Orang Apa melu gawe sikil dia Jele gedeg di ngalam dunya Ketemu dadi Oliye sapa Gosti Allah Pabeh segala sesuatu Dalam kehidupan kulaklan panjenengan sami Semua sudah dipersiapkan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Kongkon matur kesubun Ya abot Dibayam bekan galdina Orai lo ucap Alhamdulillah Bisa mangan lap lep Lap lep Ya langka Alhamdulillah Gopada al Nikmat yang paling hebat Yang kipuniko Nikmat sampeyan Bisa mangan Bisa Nginung Katone sepele Iya katone sepele Tapi Nalikane Kulaklan panjenengan sami Wisora bisa mangan Norah bisa nginung Ngarpendi Mat Mati Tapi semua Kulaklan panjenengan sami Galdina mang Galdina Nginung Itu nikmat yang paling besar Dalam Uripe Kulaklan panjenengan sami Sugiyah Bakawis Ora bisa mangan Ora bisa nginung Enak beli uripe Enak beli Beli Makan Kulaklan panjenengan sami Bisa mangan Bisa nginung Bersyukur Alhamdulillah Ya Allah Kita masih diparingi Bisa mangan Bisa Kuwayang kita Ora bisa mangan Ora bisa Nginung Sehingga penikmatan Sebesar apapun Kalah Kalau nikmat mangan Kalau nikmat Nginung Mobilnya bagus Umay bagus Orang bisa mangan Orang bisa nginung Enak beli Makanya wis Bersyukur bagian beli dua mobil Yang penting bisa mangan Maksudnya Ini adalah nikmat dasar Yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bisa mangan Bisa Nginung Makan Sampai Sampai Al-Qur'an Nginung Kulu Wasrobu Mangan Sirakabe Wasrobulan Padang Sirakabe Katone Sepele Padahal ini Yang terpenting Dalam kehidupan Manusia Makan 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 Subhanallah Ngeleng apa Baik Ngeleng 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 Tengah Tengah Alas Belih Mangan Belik Ngidung Rokitang Gawa Wow Milih Dadi Milih Banjo Berarti Untuk apa Kalian bangga Sesuatu Yang harganya Nggak jauh Dari sebotol Air Bisa Masah Hadar Sebotol Banjo Sepiring sega iya kena ngapa pengen mobil pengen yang orang dua mobil orang mati orang apa orang dua motor orang mati orang apa nikmat yang terpenting dalam kehidupan gulalan panjang dengan sami bisa makan bisa nginong tapi menusah beli sadar bayang akannya enak lah enak lah menduai motor enak lah menduai mobil enak soti jari samping yang sing delengah sing duain ini putak setoran ini gedece ya lelah makan ini kulaklah panjang dengan sami belajar maksudnya banyak yang sadar kulaklah panjang dengan sami sudah diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi kulaklah panjang dengan sami beli pernah matur kesubun mari Allah subhanahu padahal segala sesuatu misdi siap akan mari Allah subhanahu wa ta'ala sedurungnya lahir ini alam dunia sampai yang wisdi petalini ini para malaikat kelawan janji-janji ini para malaikat silah lahir ini desa kakak arane pangkalan bapak arane kien mbok arane kien silah lahir kone ini dadilanang rejeki nirang awit urib sampai tekang mati wis anas wisdi sakat kabe jadi wiskari lakon anak bayi bukan kudunnya melarat tutup nah langsung supong melarat jangan ditutup nah terus harap menghenti emang jadi wis tanggung gaya bisa keteluhi orang dikaku maksud iya melarat ya ki orang terus bubar-bubar menghenti saya ketahun wiskuat melarat karibela maling kodruk laku menghenti mati orang kodruk kakmah lirai mati madurung tentu ketentuannya gusti Allah maksudnya kukulak lampan jengan sabi ya dididik datang ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa untuk bisa menerima kepastian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena kepastian itu sudah jadi wisdi tentu kakkan gusti Allah kien bakal jodh kien kien sedinan rezek ini anak semene bulan ngarep gadang oli semene oh ya baka makanan kita tinggal meneng meneng baka pengen sengsara mas rop musim mubat 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 anjar kenge kenge lagi tapi jekang baginya kabe ditentukan kening si omoga yang tetep baik jekang baka orang menggawe orang mangan kita benar yakin baka orang mangan oke sekintek walik awit kapan sambian bisa menggawe ayo jawab awit kapan bisa menggawe halo wawit cilik jekang kini ya wong pangkalan gak begitu celetik jewis bisa ngelektor maksud jekang jebra lahir nih alam dunia bisa menggawe durung anak rezek ini beli ayo suruh jare baka beli mola beli malah wong tua wong tua apaan yang rezek ini bukti eh begitu jebra lahiran rezek ini siapa ngomong rezek ini wong tua mungkin orang dua bayi di raya kasih ngirim jadi kaku berarti setiap manusia rezek ini kena ngapa tempoh bisa mola ceklok baka beli mola beli makan hari beng ini mimpi bay di kaku ini supaya pak sadar gulak lantuan dengan sami yang baka duduk rezek ini jungkal malika kayak apa mangsa teka tapi baka wis rezek ini tinggal lenturu digeduk baka wis jelas jelas santu ya kak jelask uang etoro baik menggawai bak bik bak bik bik proyek iakan wis oli seminggu waya bayaran mandurim bedal ngomong apa maksud ini bukti semua itu diatur oleh Allah subhanahu perang sani kita baka beli mola beli makan yang sing mola jebra lahir di alam dunia kedurung bisa mola apa rezek iwis di siapa peninggusti lu berarti ulu gak rezek kalau manus mas aja kan serok pengikian ulundi sampian teka taruh tuan rumah bunteli jabur ulu tuan rumah bunteli berarti ulu rezek itu sampe jelas ayo ngomong sama nih kadang kadang gula lantan dengan manus kan ya tapi kenapa ajakkan rezeki negusi Allah semu kita nih mengolih semen nah pertanyaan sampe yang ngemet rezeki negusi Allah kalau apa baka ngemet kalau pacul satu sewu sedih naku benar tapi bahkan joko tanda tangan jod bagian sebulan sebesar enggak iya kan jod jadi sini dengan metu orang orang matu beli kalangan dikit si metu nah ya iya maksud di jokang nah gede ciliki rejeki gula lantan panjeng dengan sampe bergantung gula panjeng dengan sampe cara ngemet rejek dengan cara apa cara yang paling hebat adalah pendekatan gula panjeng dengan sampe jadi jokang paraka dikit kalau yang di rejek kuih kuih genjil genek baik di rejek ini gusti memang jokang makhluk gusti Allah akhir rejek ini malah ake contohnya jokang berubli ular gendol berubli ular gendol sing meneng bonggil kelapak serog titen anak mau apa bocak bun macul beli ning proyek beli sad dina gelalang gelil gak yang lem muc berarti rejek ini lelah makan gul lelah dengan sam pikiran kita sing haran rejek beras duit hari waras rejeki duduk hari ambekan rejeki duduk hari mangan galdina rejeki duduk kadang-kadang suara rejeki kubaka BLT rejeki akhirnya orang yang tidak sadar bahwasannya rejeki itu dibagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka orang itu akan sering menyalahkan orang lain ya kenapa pengen karena orang sadar duduk rejeki ini alhamdulillah enggak akan sing oli laki ini bisa kita masih bisa menggawe kita kaya rejeki ini adem lihat terus pedig man sing ol kuk khalisan dulure kuk mak akhirnya RT salah RW salah jertulise kubun enggak luong salah kenapa karena ketika manusia orang sadar rejeki itu saking gusti Allah maka semua orang akan disalahkan tapi nalikane sadar sing bagiku gusti Allah kita beli kebagian ya orang apa gusti enak beli water lemak ini aja medial bay water kuk deleng maning kuk hari kita waya pupukan kepupuk map pagi kena sedekah bumi kena waya bagian map kuk anak ning kene simu koneng ko enggak bari krumu tuman melusak kaya koneng nah iya kenapa kesirian karena orang sadar yang sing bagi rejeki baka gusti Allah sing bagi rejeki mungkin beli kesasar mungkin beli beli mungkin baka gusti Allah kesasar berarti goblok ya labaka gusti Allah bagi rejeki beli mungkin kesasar ya wis baka ora oli berarti duduk adem botengku lempah dikah barengkun mengancil ngancil baik kenapa ya karena orang sadar yang bagi rejeki kuk gusti maka di eling akan gulak lan panjir dengan sami jadi orang bisa bersyukur kapan nalikane gulak panjir dengan sami kelingan lagi belenake kelingan lagi sengsara makane makane ketika gulak panjir panjir dengan sami kelingan pangkalan zaman semana kayak ngapa ngembek rasa hatiku bayang pangkalan tahun bulung puluh ada lampu durung ada listrik durung jagat peteng ribet ngaldina kudutuk kuleng tanah nggok ngeseni iya bener waya sore kudunya bereti lampu pengen hadus kudung ngangsu bener pengen bedak kudunya gari kayu pengen mengangkat pengkota yakudo melaku enak beli waktu zaman semana subhanallah iya kan kelingan bakat zaman semana bapak taklil ke anak elu kelingan beli kelingan beli waya emangan doksi di sigar dati papat kelingan wiskar wanyigare go centong iku hendoke cilik di sigar karo centong semak semak iya kayak ngapa sengsara nekulaklan panjen dengan sami zaman semana tapi begitu zaman sekian alhamdulillah waha pangkalan galane corcoran kabe aspal kabe alhamdulillah mula bengen bakal liwat menem manjing semarak subhanallah gak wane sepede bakal beli kita sinumbak sepede sepede sinumbak kita bakal liwat menet ya wakumu ya subhanallah kayak ngapa zaman semana sekian galane wis dicorkabe alhamdulillah lila listrik manjing padang jagate peteng ora susah nyulet di lampu ya ora susah nyulet lampu jagate peteng listrik tinggal kari cetek pengen adus sanyone tinggal kari cetek pengen bedak kobore tinggal kari cetek pengen mangkat mengelosarang motor tinggal kari cetek tapi ternyata uri pake kecerah 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 jadi manusia bisa syukuran baka kelingan lagi blena kelingan lagi sengsara nek jaman semanak sepangkalan sing duet titik kena ditungu pengen deneng dinam minggu pengen deneng unyil pating berong bong wong sugi wispada ngantri ngantri kilm kare mulai baik lawang ditutup krab odeng diselerek ya Allah balik ya Allah kapan yang duet titik kelingan leh leh hei sakyan ningen di rumah pangkalan sing lakati pilih subhanallah masih anak beli sing and don in tangga deleng mangsa iya beli alkam dulilah alkam dulilah kehidupan yang sudah begitu makmur pengen kayak ngapa pengen deleng boneka sih unyil ngenteng ngenteng sing dolanan palpalan ngempel kari mulai baik lawang ditutup diselerek balik ngelati sing duet tipik sampai beli bisa nonton apa maning bari mongmong adine digendong lagi digendong iya kan duit mongmong adine ngamuk jalok belanja mendek kita dine kakening duit kurang ditotoki adine kesira belanja baik kelingan tempoh jaman sekian alhamdul li lamangkan ikulak lan panjang dengan sami membangun keyakinan membangun rasa bersyukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala jadi awale syukur awale syukur sadar kabe iku dipain gusti terus matur kesubuni yang menggusti Allah makanya priwin supaya kulak lan panjang dengan sami bisa syukur Allah subhanahu wa ta'ala maka islam ngajarakan kongkon ibadah mahrin gusti kongkon ngelakoni sholat kongkon ngelakoni dikir kongkon didonga karo gusti huang baka tengah yang wangi jaluk ya Allah kula nyumun dibuka dalam rizkini ya Allah kula nyumun jembar rejeki ini begitu bengi didonga awan oli rejeki kilingan beli karomu bengi ya Allah alhamdulillah ya Allah kenapa karena bengi nenjaluk begitu awan oli kilingan 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 beli orang yakin yang kita pekerje ya kan orang zaman sekarang itu adalah orang yang lupa dengan kehidupan orang yang lupa atas pemberian Allah subhanahu bukak beli kilingan takon sing wong sugi takon kenapa bisa sugi ya karena kita beli menang menang menggawai bayi yang mengempang mengmene mengmene maka kita jadi musti Allah menti sing lanang ini takon si rabini ayuku awitim patang bulu dinar yang mengencengkan ngakali buca kiling kiling iya kenapa bisa jadi tim sukses kita kuat laka sing kilingan tu'til bul mantasya watanzi om mantasya karena kersahane gusti Allah ya tim sukses bagian kersahane gusti Allah kita beli malang melintang mangsa dia jadi kenapa tim sukses padamu karena perang makanya begitu kubu dadi tim sukses kino di dadi kakan apa-apa yakin musuhi kubu ya kenapa karena dia gak sadar sing dadi kakan kugus tapi nalik kane sadar mulak malik kakaya ngapa baka jari gusti oleh orang dadi yang mangsa dadi diakhir sadar diri diangkat dia stro beli mis kater sindade kakan gusti kena apa jadi mungkus akhirnya ngit kubu ya mau reang simbalang melintang gal tempo dodok orang kelingan reang emang lu siap siap ya ya itulah kehidupan belajar di dalam kehidupan siapakah musuh yang terberat di dalam kehidupan musuh yang terberat adalah pendukung di dalam kehidupan oh pertama kali wong mengakui muhammad iku jadi utusan negusi Allah siapa yahudi karunas rohni siap di dalam sejarah siapa siapa ngalangi pendeta iya kan eh abu tolib aja digawab kenapa siapa pendeta yahudi siapa maning pendeta nasroni berarti siapa yang pertama kali mendukung nabi muhammad dari nabi yahudi karunas rohni tapi begitu nabi muhammad dari nabi siapa musuh yahudi nasroni berarti musuh yang terberat itu adalah pendukung berat siapa musuh yang musuh paling ruhat ya pendukung dari musuh musuh karunan dan ini juga sebuah pelajaran di dalam kehidupan siapa teman akrab bisa jadi musuh berat dulu yang kemudian menjadi teman di dalam kehidupan makanya dalam kehidupan dunia aja teman-teman sengit sengita tapi aja kenemenan demen demen tapi aja kenemenan iya kan ya iya cintai kekasihmu biasa saja kenapa karena bisa jadi yang kamu cintai hari ini adalah musuhmu di dalam kehidupan nanti terus bencilah musuhmu tapi biasa-biasa saja kenapa karena bisa jadi yang kamu benci hari ini adalah orang yang kamu sukai suatu hari nanti bukti ini bukti ini sok baik kenapa musuhkan kenapa calon presiden padat ayo suruh ngomong lah ya iya bengini bengini kerakat banget tapi sekini diadep-padepan musuhan kenapa karena calon ini sejen maka ini dalam kehidupan dunia biasa-biasa baik sengit-sengit tapi aja nemeng-nemeng bokat sing disengiti kau nenek jadi sing diseneng seneng nih biasa-biasa baik karena bisa jadi yang kamu cintai hari ini suatu saat nanti akan jadi musuhmu di dalam kehidupan makanya ngadepi manusia biasa-biasa baik ngadepi wong sing seneng biasa ngadepi wong sing sengit biasa kenapa ya karena pada akhirnya dalam kehidupan semuanya akan menyusahkanmu musuh itu menyusahkan apa orang yang senang dengan kamu juga tidak menyusahkan beliau dari siapa musuh negalakan ya jelas yang musuh tapi orang dekat bisa negalakan nah ya apa beliau negalakan makanya rumput baik orang duit-duit ngongong duit nyemengit jadi musuh yang nyemengit yang parah ya ya itulah manusia makanya biasa-biasa baik orang sing musuh kita biasa baik ya kenapa ya tapi kan ngomong-ngomong akan orang yang suka sama saya juga sama gawe rubet berubah beli nanti tak ona bos anak buah nyirim ped apa maning kindela manila kepanggungan nyeng beli nyirim ped ya malah pamaning bos ryangki ngomangan makudu hari beli diulungi kone yang bedalkin hari diulungi yang tok kan jadi si nyemeng itu orang yang kamu benci apa orang yang kamu cintai dua-duanya nyemeng dan makan gulaklan panjang dengan sami belajar di dalam kehidupan bersyukur saja alhamdulillah kita kan musuhi kita alhamdulillah orang yang benci kepadamu berarti dia sudah membebaskanmu di dalam kehidupan tangga sengit di kita berarti kan kita bebas orang susah ngirim orang susah nyapa enak enak sehingga dunia ini aman gamai kenapa karena selalu bersyukur alhamdulillah bersyukur alhamdulillah rabini kita juga kenapa harus bersyukur berarti kemungkinan dia selingkuh itu tipis kenapa nyemengit rabini laya iya lamun rabini sopan anda tangkane mangkang dolan wati-hati laya iya makanya eme semua dalam kehidupan itu harus kita syukuri rabini judas rewel alhamdulillah karena rabini rewel itu ujian tersendiri begitu sampian kuat ngadepi rabi yang rewel yakin gelis jadi wali jalan kewalian paling gelis ngadepi rabi rewel daripada sampian tempat-tempat sing sangar begitu dongol setan wani dihadapi beli wani ditunggal lu tapi baka ngadepi rabi ngamuk arp pelayu menti jalan kewalian yang paling cepat iku ngadepi rabi kan ala kan bang kekuat wih gelis jadi wali dia ya iya makinin salah makinin diomong makaya makaya baik orang mantuk mantuk bapak nira ya bapak nira jenguk baik ayepot mangkat salah beli mangkat wong lanang kuat ngadepi model kayak konon yakin itu jalan kewalian yang lebih cepat bermasalah aneh ulu dadi wali ulu stress di kaki nah ya iya lemah kanek makane bersyukur alhamdul apa maning kita urib pangkalan kang rabi kita bersyukur alhamdulillah sejahat jahat wong pangkalan lapa sekalipun lagi sengit lagi dugal kalau lakine segaki masih matang bener lupu lawu anak jangan anak sambian sindah dilaki syukur orang diumuri racun misalkan belilah dikaku iya ini kadang kadang lanang kan sing kegeden gengsi usma kaya beli apa beli makan kari kop makan kari kop begitu bladus dodok orang segak belak jangan celuruk rabini tak tahu enak kari kop ini sing lanang munjuk botong ya botong munjuk piring diwalik blok mangan beli sidak metuk los kelanti dewe nang sirak harap mendik mangan warung hutang bus rembil sirak ya wong ajatan disarang arangan menek enam harapan duning sedulur lakasi ngakpur kalilan langka ayo sang sarap beli makan aja kedegeng sini oh wadun jadi jatang nguh sekali rungok nabak begitu blok yak kan uruk jag jang nge jag la web lade sudah enak ya kari kop song kub bap orang beruh sega tukuh sing di laut tukuh sing di utang maning utang kita kawan an wis en gab kambini jak rizi jak kita lagi mangan wis hitung di kambangan warta kredio nekrak krokok didik jadi belajar bersyukur alhamdulillah ya kenapa yang dalam kehidupan gulaklan banjir dengan semingga ada orang sempurna dalam membina rumah rumah tanggang kodong kodong sunglan ngeblaga alhamdulillah saya sudah bisa mencukupi keluarga saya kamu ngomong seperti itu berapa kamu kasih sedina rongatus cukup eh cukup sotera biniran wong pangkalan ya ngerabi wong pangkalan dipay rongatus alhamdulillah lila gemuyu rongatus kita sama sedina yang aja berorongatus dipay seket meneng baik dipay rong puluh ya orang malah tanggan ngomong jadi dipay rong puluh meneng baik pegel tukare kita juta iya kan jodoh masalah nerima masalah kan jodoh nerima pegel tukar itu berarti berapa aja rongatus singaranya nyukupi keluarga aja pangkalan seroglamun rabini seharini sepuluh juta ngutu kutas bisa praga datase gambar buaya cilik iya ngarani beli sepuluh juta sing mulai gambar pening kancing bunder telung juta lima ngatus eh rabi pangkalan dipay tas tokomas yang ngantil baik lumayan tas tokomas alhamdul mengangkat pengajian atas kuen mengangkat pengpasar atas kuen mengangkat kondangan atas kuen tas merah delima tokomas iya singgampang betate ada tas orang itu kora apor ya hadiah si toko emas makan ewaya kondangan gotas kuen orang ngelep rakat bujare poret betat nyangkol dikorsi berkate belaratan dia kenapa ya bersyukur gulak banjen dengan samir duwe rabbi wong pangkalan terima alhamdul ya tapi jikan sewa dia rongok kenapa ngulang ngubay cara eh kader baka ngadepi rabbi sing sewa modali mungsijik sabar sabar kok rongok kenapa iya kan sabar duit butuh sabar sabar duit butuh maka sabar ini aja jaluk serok sabar diwere model anak bisa tutup tanggung kaya sumber nabai semati-mati ini layak itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang pati-pati gusti Allah upai pasangan model kaya konon yang sampian jadi jangan berharap istrimu menjadi baik kalau kamunya sendiri tidak baik iya kan wal musyrikina wal musyrikot wal munafikina wal wis baka entok gara entok wadus wadus wis bangsa ngarah anna wadus ngawin entok maka wadun neng konon lanang ngebeli kajet kak ya kita dikit cindir dangdani wadun orang urut kudung wakti kudung eh nurut soti arisi lanang bener berarti perempuan harus ikut ngar pdw kudung kudung berarti kita dikit kita pijakan wadun model harus bersyukur alhamdulillah kenapa yang karena kebagian priwin priwin kun ku titip ane gusti Allah jareku apa jare wong tua kak jodoh pati rejeki ini siapa begitu kawinan karokun uis jodoh nira titip ane gusti sing wadun uis sopan ane bagian pekrok pekrok kaya kong alhamdulillah nalikane sadarkun ku titip ane gusti Allah yang kurik ku adem ini jika ngomong wajah begitu wadun ngamuk sewot ya wajah begitu wadun ngamuk sewot ya bersyukur alhamdulillah baka beras entok duit entok ngamuk jakang sewot bersyukur alhamdulillah waduh masa jakang syukur ya bersyukur berarti rabi nira kan normal maksudnya normal eh uang wadun baka beras langka terus duit langka terus ngamuk normal beli bu normal beli kaya singlanang bersyukur alhamdulillah ya Allah ternyata rabi sin tekawin ku normal laka duit ngamuk laka beras maksudnya kan eh kuwayang di kedua rabi beras langka duit langka terus rabi nira cengar cengir hati-hati orang normal rabi kaya beras jadi masih ngamuk alhamdulillah terus jika jadi nablin abdu ajang deleng kuwen kurabi nira tapi deleng kuwen titipan gusti Allah deleng ngamuk ngamuk gusti aduh wotong begitu orang waduh ngamuk orang bisa mengkayak orang bisa menggawe yang di deleng rabi dugal wotong tapi bahkan deleng kuwen makhluk gusti Allah engkau akan bertas subhanallah ya Allah hebat temen sambian ngamuk model kaya konon bisa ngopini anak bisa umba umba bisa betak bisa sewot sewot singawit sesuk sampai takang sore si gusti baterai ini belintok ngutok kuwen lamun rabini kita gawian sini apa belintok baterai ngomong singawit tesuk takang sore kecatat kecatat waw waw mundur lambi beli potil potil namun rabini kita gawian cina alhamdulillah akhirnya dugal tak gemuyo maka kebahagiaan harus kamu ciptakan di dalam kehidupan sehingga ngeleng apa alhamdulillah begitu telung bulan kita masih durung bisa makaya akhirnya rabini purik balik bersyukur alhamdulillah ternyata orang wadun kita kucergas puruning belanja balik cerdas beli wadun santai akhirnya enam bulan kemudian oleh surat panggilan singpah adilan bersyukur alhamdulillah ya Allah orang wadun jaluk pegat berarti saya diberikan kesempatan untuk mencari perempuan lain enak beli mikir ayat tembikir daripada dipikir-pikir jaluk pegat yang kita bisa nyukupi orang bisa nyumpuni terus jaluk pegatan ya bisa ya kan berarti Allah memberikan kesempatan saya untuk mencari yang lain selesai urusan yang lalu 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 surat panggilan singpah dilan jerit ya orang anak nembang kaya hilang harga harga diri apa pajak lagi pengen ngerasa kakak nurib dewekan ya lawas enak dewekan orang mikiri belanja orang mikiri apa anak tangga selamatan yang membuat hidupmu itu bahagia adalah alam pikiran dan hati nekulak lantan dengan sami begitu hati nekentrem pikiran nekentrem jagat tidak mewah dikaman jadi nerwut segala dipikiri kabe Indonesia dipikiri dikaman bagaimana Indonesia yang akan iya siranya siapa mikir Indonesia presiden dutu menteri dutu ya yang penting Indonesia anak presiden presiden siapa kebujar yang anak calon dia tinggal milih cobles rak dia dia ngajemikir mikiri dia memikiri jakat kakak kakin pikiran wajah mikiri Indonesia mikiri setoran motor beli perangkat perangkat surat ya nah makanya kulaklan panjen dengan lah bagaimana membina hati dan pikiran kulaklan panjen dengan sami dengan cara membangun kepercayaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tarik awak kulaklan panjen dengan sami kongkon ke parak taruh gusti Allah supaya kita bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yakin mengandil di ucap kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha padwalong bulwai wubi wa sabidin nasa wubi mudurong durung ngakon ya obel kalimat kini kalimat penting makanya wong tua kulaklan panjen dengan sami nitip akan kalimat kini anak butu bungan berbagai macam cara priwin cara kira-kira anak butu terus ngucap kalimat kini sampai dipayi berkat dipayi tumpang ubari melu ngucap kini orang kita menggap pokong ucaplah ilah ilung dana berkat bakan ini bating apa ayo ya boleh malekat putak islam 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 di wajah eh baka nak mati kubitung dinakat kita ilung ilung lung barang baka sawang ikut telung bulu telur ilung luk ilung luk telung bulu telur gelisek selikur malekat putak ngadepi wong pangkalan kik karep dibelebes naning raka baka wong mati melu tahlilan buca kone layai ya karena kalimat la ilaha ilallah langit bumi jadi siji ditimbang kalau kalimat kiri makanya dilatih anak acara apa baik kumpul apa apa disebut la ilaha anak wong pangkalan sing orang muru kalimat dia muru alhamdul disapa tahu orang muni muni ya pun muni bahkan berkati bay orang ya ya tapi ya orang lo bisa banget begitu sampian orang gelap mengucapkan kalimat dia dipaksa suka atau tidak suka kamu akan mengucapkan kalimat la ilaha ilallah seneng orang seneng silah bakal ngucap la ilaha il sing beli ngucap ngucap dipaksa ning gusti Allah la ilaha ilallah kenapa motor rewis nyemplu muni dipaksa makanya makanya kalimat la ilaha ilallah sering disebut kalimat tayyibah biumpamakan keneng gusti Allah kalimat tayyibatan kasajar latin tayyibatan kalimat tayyibah ngancep ngantin atin gulak dan banjir dengan sami ngawa keyakinan ngari Allah subhanahu wa ta'ala kasajar rotin tayyibatin lirkaya dene wiwitan kang bagus kayak ngapa wiwitan kang bagus ningkene dijelas kan asluha sabit wiwitan kang bagus iku wiwitan sing oyode nancep jerok beli yak beli jadi wiwitan bagus kubaka oyode nancep jerok barang kita kan beli jerok jerok lepro maning ngangangin lump maning ini akan dibagi hisnya ketewuan ya wis ngelimpang kabih ini februari nyocok ya siapa si ngupai duit cocok ini ngebrak maning ngebrak oyode beli beli kenceng baka wiwitan oyode beli kenceng gadangnya sehat beli wiwitan wiwitan sing oyode beli kuat gampang gebrage gampang potele gampang mati makane wong sing kalimat la ilaha ilallah nancep mangsa ngara yak mangsa ngara yak digebok makinin sejuta beli ditongkrongi mobil ora usah kenceng baka wong wiwitan kenceng apa yang akan terjadi oyode kenceng wa faru hapis sama wiwitan kian ya panget ipating blarat mangdugure bisa ngawb ngawbi anak muto bisa ngawbi tangga batulan sedulur barang dika boroboro ngawbi ano ngawbi oyode nglimpang bro yak ketendinan kabe si ngawbi malah si ngawbi utangi kabe orang kiri mungkin gak sangat mungkin sekali jadi syajaratan tajipa wiwitan kang bagus wiwitan sing oyode kenceng maka wiwitan wiwitan sing oyode kenceng faru hapis sama pange pating jilalat tukti ukulah kula hinin bi izni pangan disuplai sing allah subhanahu wata'ala maka kiai kiai sing nancem oyode kuat wis bisa mikir akan masjid masjid priwen kurang apa tajuk kurang apa fakir miskin priwen yatim dia kenapa karena wis kenceng oyode bareng kiai kita kan masih gulub boroboro mikiri masjid mikiri mikiri utang bank seminggu senen duwe selasa duwe rebok nabam maning kemis bang syariah miskin tekaku ya kenapa ya karena mau uang bak adoh taro Allah subhanahu wata'ala uripe sasa bain duit nabam maning jaman sekian utang beli perlu ngabah BPKB utang beli perlu ngabah surat asal apal Pancasila duit lompok sepuluh dadi wis iya iya sepuluh orang bloknya kelompok ebang sepuluh apal panca silah terus barengan panca silah satu ketuhanan yang maha begitu apal langsung tekan ACC iya oli rongjutaan rongjutaan rongjuta tulisane ngerimane masih juta bolong atus sekat kun bukono murwan murwan surpe dikit war armen neko jika kutang bang pun kubira rongjuta jatang jejak diorang jenrimane masih juta bolong atus sekat dan gue tabungannya semuano administrasi semuano jadi balik penggawat sejuta bolong atus sekat terus jana perjanjian jokun lukang perangkat tipai sejuta bolong atus sekat janji nasabah jitika hanapira lima janji nasabah yang pertama janji nasabah janji nasabah satu hadir tepat waktu iya boleh eh wonglanang memang seberuah kan silapan iya janji nasabah satu hadir tepat waktu jerong hati sirari waya bayir hutang tepat waktu hari sembah yang tepat tepat dijanji pertama hadir tepat waktu hari sembah yang tepat beli ya tepat terus hebat jawabannya ya percaya kita bangkalan membakakan tongling tajuk bentuk di masjid uang yang mementi layai yang berjanjian berkabir tepat waktu dua akan membayar angsuran sesuai dengan ketentuan tiga akan mempergunakan uang ini untuk modal usaha usaha apa sirok lama kane makane belajar belajar apa belajar ngandel belajar yakin kalau aturan gusti maka orang wadu nana apa aku marah neng wong lan woy krom beli anun nama iya dika baka diajak eh wajah dika daripada nganggur may juga usaha kalau kita dagangan oh ya lumayan baka diajak usaha apa jawab enggak jawa warah wong lanang dikit iya iya beli baka diajak usaha kasih izin dikit iki baka nebladus mantribang dikare putang beli ya us jeng met tapi aja warah wong lanang jeng 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 ane neng kinesi mokon neng oke enda bari kerungut tuman manus apun hari waya usaha permisi dikit kalau laki hari waya ditawani utang kone neng wajah warah warah wong lanang jeng iya terus gelembli lamun kita ngemet nage aja mengubah kone nge neng warung arpe kok kita setore kutip neng kono wis wis aja seling seling ngeliatin wong dikakun wong dikandak kone waning ngerah dikandeng us meneng kone potongan rai rai mokon mokon ini ngerasa mengakak banyak kone 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 ngerah aturan agama islam apapun yang kalian lakukan wahai para istri apa permisi kenapa benjang si nanggung jawab amal perbuatan nera dikus apa wong lanang lus wong lanang merajalela laka sangkut paut perempuan tidak dimintai tanggung jawab terhadap suaminya tapi suami apa yang dilakukan oleh perara istrinya akan dipertanyakan oleh malaikat iya bareng kone lelos lelap di kaki ini bukti bukti ketemu kelelep bayi yang ketemu 100 juta bayi utang di mana iya si lelap lelap yang tuk apa 100 juta kaki kenapa ya karena baka utang mobil kaya konon gua subhanallah duit durung dilek di jaluk mana cih sak sampean utang sejuta ning bank bayar 10 ewi duit masih ning tangan wist so blocking lelaki bener lelaki sak dewa ya tapi kan jekang butuh modal eh baka butuh modal sak negasi ngake silatu rohmi jis ya kita kok jekang pengen dagang lotek pira modele lotek kanku ya rong juta jekang serok tulisen baturi riling pangkalan kaya nak pira karsi iwan darini carini begitu anak wong rong puluh mung satusan nyelang baka nyelang yang kajin cang ngajin nyelang duit rong juta siapa sih ngandel rain raku tapi bakanya teti batur batur uwan 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 butuh modal sejuta dua batur rong puluh marah nyelang duit ngelung ngulungi beli ngulungi kader seket raya wist kak maning seket maning wong rong puluh jejek anak potongan anak bunga asal sering silatur baka ketemu eh ngkoy rian daud dagar kemaning eh ngkoy barang nyelang ini risi beli kuh dikit ya ya coret cicik gini jadi ya yang ngkoy utang limang juta ngejire wong siji mang saulia baka pengen utang gede catet tanah batur kuhun 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 terus muter sedih gak raka juk nyaw dikit selap coret duit maning selap coret laka bunga laka tukare lakak kekiri kenapa? sekat halo? warang siram anggaluang tutangi kabin nyawur beli iya? buskaruan ora nyawur nyawur baka waya memangkatan cakre upload baso guys komaneng foto maneng cakre ora hailing guys kita ke gunung kita ke pantai ya sok wak si ngutangi ke kongkon jadi beli mendesel utang sejutan yang kita beli nyawur-nyawur jalan-jalan nantem apa beli dugal akhirnya kendongol setatus daging mono piknik jalan-jalan memangan utang beli dipikiri siraku lelah makan gulak lelah makan jalan-jalan jadi Islam ngajara urib supaya adem urib supaya ayem urib supaya tentrem cara ikuti aturan yang ada di dalam ajaran agama Islam sembahyang sing ajak baka manusia sembahyang ajak yakin rejek ini jejak jadi ini rejek beli jejak solat beli pajak pajak subuh kawanan duhur ketinggalan asar keliwatan maghrib keturunan ya layak riwin rejek ini bisa jejak bayang beli jejak jejak bayang beli jejak rejek pengen jejak enak teman rumus dasari apa baka rejek ini pengen jejak solat kudu ajak solat ajak ngibadai ajak wiridane ajak mulai ajak yakin uripe adem senajana oredue apa-apa tapi hidupnya selalu tersenyum selalu berucap alhamdulillah kita motor doyok ya alhamdulillah motor doyok daripada tangka ngaldina kekejek bay dengan ngone sepede singgwene sepede ya apa kita masa perdalan 10 meter tangka gurima kosi ngetak luk bay baka mengempang melaku sing laku ya ya mending kita masih bisa melaku sikile jejak ditangkat sikile diseret gua yang pegelet melaku ya ya sikile diseret alhamdulillah diseret seret yang bisa melaku ini gurima setruk didorong dorong baka melaku ya sing setruk alhamdulillah yang setruk masih bisa dalam anak putu pada guyonan pada akur daripada tangka gurima inalilah baka urif ngayong sor bahagia ati baka urif ngayong dor bay sabana Allah sasak watang buah yung tangga sing tukong alpad pitas yung pikiran sa pion alpad putulong juta jisura priyen lamon sa pion hotel ya kan laka pag gawian mobil mobil is apa yung urif ruwad ngamper gan gara gara makun miskar ruwan dewek masalah ya kan ini kewong dipikir ya kira ngakir geliset truk miskar ruwan dewek beras langka duit langka anak nangis selalu belanja listrik kewismuni dititititititit ledeng lewet lunggulan durung setor putuk beli urif kayak wismuno lagi putuk anak tangga tukum motor kepikiran maning kontan tak kredit sekund kund dari kredit yang mangsa kata bocok maka kita semini putuk kek kek